Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah DPW Kerukunan Bubuhan Banjar KBB Provinsi Riau Samsudin Uti melantik pengurus daerah KBB Kabupaten Rokan Hilir, Rohil, periode 2023-2027, Senin 27 Februari 2023. Berlokasi di gedung Misran Rais, Jalan Utama Bagansi Api-Api, kegiatan dihadiri Bupati, beserta istri dan Wakil Bupati Rohil, Ketua DPW KBB Kepulauan Riau, Wakil Bupati Meranti, pengurus daerah KBB Seriau, jajaran pemerintah Rohil, pengurus iwabri dan tokoh-tokoh masyarakat Banjar. Dilantiknya Ketua PDKBB Rohil Hairul Anwar dan jajaran, Ketua DPW KBB Riau yang bergelar datuk nata warga laksana Samsudin Uti berikan petua, dirinya mengutip semboyan bahasa Banjar, Ruhui Rahayu, yang bermakna agar KBB dapat mengwujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, aman, tentram, dan diridoi Tuhan yang Maha Esa, serta rakyat mufakat yang artinya rukun dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sementara Bupati Rohil, Aprizal Sintong harapkan KBB dan 20.000 jiwa masyarakat Banjar yang tersebar di Rohil dapat memberikan sumbangsi untuk pembangunan Kabupaten Negeri Seribu Kubah tersebut. Pada kesempatan ini, Samsudin Uti menyerahkan sertifikat kepada Bupati Rohil dan saling bertukar tanjak. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!